Halo selamat datang di Reindef Review and welcome to 2023 Oke jadi aku bahas sekarang ya di tanggal 5 Januari 2023 Untuk tablet Realme Pad Mini ini apakah kuat untuk bermain game Kenshin Impact Sekarang kita akan bahas tentang Kenshin Impact di tablet ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman di Reindef Review Agar dapat review menarik berikutnya So dan disini untuk tablet Realme Pad Mini ini yang RAM 4GB per 64GB Dan apakah untuk dibuat main game Kenshin Impact itu kuat So jadi kita langsung aja bakal bahas Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu Disini untuk Realme Pad Mininya ini ada di versi Android 11 Dan untuk versi UI nya ini R Edition ya teman-teman Untuk prosesornya menggunakan T616 Unisoc T616 Dan menurut saya ini bakal kuat-kuat aja ya guys ya Tapi kita bakal coba terlebih dahulu Untuk versi UI nya ini versi simple ya guys ya Jadi dia tuh seperti stock Android ya Stock gogel ya Jadi simple dan untuk kostumisasinya juga sederhana Jadi seperti ini kurang lebihnya untuk tab dari Realme Pad Mini Sekarang kita bakal cobain game Kenshin Impact Di tablet sebesar bukan sebesar ini ya Selumayan besar ini guys ya Ini untuk ukurannya 8,7 inch guys Untuk Realme Pad Mini ini Dan untuk baterai nya sekarang di 76% ya 76% di jam 13.41 Jadi kita bakal langsung aja untuk nyobain Nanti beberapa menit pertandingan habis berapa ya Oke dan disini kita sudah masuk ke dalam game nya Dan kita bakal lihat untuk settingan grafiknya Jadi ini adalah tablet 2,5 juta ya Sudah bisa main game Kenshin Impact So kita bakal cobain yang terendah aja Oke kualitas grafik terendah di 30 fps ya guys ya Dengan settingan yang kurang lebih seperti ini Kita bakal cobain teman-teman apakah kuat ya Oke dan disini kuat ya teman-teman Ini bisa kuat tapi untuk fps nya kayaknya Bukan di 30 fps ya Kita coba terlebih dahulu aja Oke sepertinya masih kuat Waduh dia terbang coy Ini tablet harga 2,5 juta Apakah kuat main Kenshin Impact guys Dan kita lihat disini Ya lumayan lancar sih Lumayan lancar ya teman-teman Tapi bukan yang lancar Dan disini kita ubah dulu ke siang hari ya Karena ini udah mulai sore hari Kita ubah dulu ke siang hari Untuk tabletnya lumayan gede juga ya Sekitaran 8,7 inch Di ukuran 8,7 inch ini Ini buat main game mantap sih Tapi tentunya kalau dibuat main game Sambil tiduran agak enak ya Kalau untuk main Apa namanya Kalau untuk pakai tablet ini Biasanya sih sambil duduk atau Paling nyaman sih Main sambil duduk ya teman-teman Kalau biasa kita main hp kan Sambil tiduran gitu ya Main hp gitu ya Tapi kalau tablet gak bisa guys Gak enak gitu Oke jadi kalau kita lihat disini Untuk fpsnya masih bisa saya bilang stabil sih Cuman memang ada beberapa stuttering sedikit ya It's wajar karena ini adalah game berat Dan ini yang saya tes di RAM 4GB ya teman-teman ya Jadi kalau untuk RAM yang 3GB saya kurang tahu But so far This is masih nice untuk gameplaynya Oke Nah ini ada musuh lagi Kita coba ya Sejauh ini masih Masih nyaman ya Kita coba pakai kaya Ini di atas ada coy Mantap Oke sih jadi Sepertinya ini masih oke teman-teman ya Masih lancar ya Tapi dengan settingan yang Terendah ya guys ya Ya asal bisa terendah aja udah lumayan lah ya Soalnya ini kan di tablet ya teman-teman Apalagi harganya juga di Angka 2 jutaan 2,5 jutaan jadi Saya tidak berharap banyak Dapat layar 8,7 inch yang udah gede segini aja udah lumayan sih Buat untuk nge-game ini Udah apuas sih teman-teman ya Tapi memang untuk grafiknya ya Lumayan burik lah Karena pakai settingan terendah Karena kemarin saya coba di settingan yang agak tinggi Itu tuh dia nge-frame ya Kisya Jadi ya rekomendasinya pakai settingan terendah aja Untuk tablet harganya segini It's oke teman-teman Hmm Oke mantap Nah ini masih playable ya Meskipun ini sepertinya fpsnya Hanya ada di sekitaran 20an ya 25 mungkin ya Mungkin sih 25 Tapi ini masih bisa diterima dengan mata saya Ini masih enak Masih playable Nyaman Bukan yang lag parah patah-patah Enggak guys It's fine ya Nah kalian bisa lihat ya Disini masih lancar aja Meskipun Saya mengeluarkan beberapa efek-efek dari hero This is nice Ya Mayan ya guys ya Jadi buat kalian yang mungkin mencari tablet 2 jutaan untuk main game scene Impact ini masih bisa teman-teman ya Tapi settingannya Settingan rata kiri But ini yang RAM 4GB Jadi Buat kalian mungkin yang pengen main game berat Ya saya sarankan ambil yang 4GB aja Kayaknya ada yang varian 32GB ya guys ya Tapi ya saya sarankan pakai yang 4GB aja guys Jadi ini udah Mepet banget sih guys Untuk RAM 4GB main game seperti ini Game berat seperti ini Harusnya minimal 6 atau 8 ya Tapi untungnya prosesornya Unisoc 3T616 ini masih bisa melibas lah ya Masih cocok Di Apa namanya Di tahun 2023 ini masih oke lah Untuk main game berat ini Yang pasti ini Saya tes pada Januari ya Januari 2023 Masih mantap aja ini Untuk yang RAM 4GB Meskipun kadang game ini tuh Semakin lama semakin berat ya guys ya Tapi it's oke lah Untuk saat ini masih kuat-kuat aja ya Memang untuk game ini tuh Lama-lama makin gede ya guys ya Tapi ini masih bisa worth it It's It's Oke gitu ya Mantap lah Masih oke ya teman-teman ya Tadi lawan banyak musuh Jadi masih Playable aja Dan saya gak merasakan Panas ya Paling hangat di kita Jadi sebelah sini teman-teman Ini di sekitaran 6 menit bermain Sekitaran 6 menit bermain Dan masih lancar Kita lihat untuk baterainya Baterainya masih 73% Di jam 13.50 ya Untuk baterainya juga awet Karena disini 6400 mAh Tapi ngecasnya juga lumayan lama ya teman-teman ya Karena Ya begitulah Karena tablet ya Baterainya kan besar ya Habisnya lama Tapi Untuk ngecasnya pun juga lama cuy Sip Jadi Mantap lah ya Untuk tablet ini Masih worth it ya Meskipun memang tidak terlalu mulus Tapi ini masih bisa cuy Jadi mungkin sekian ya Dari Rendev Review Kalau kalian mungkin ada pertanyaan Aduh tiba cuy Kalau mungkin kalian ada pertanyaan apa Itu kalian bisa komentar aja di korang komentar ya Mumpung saya masih pegang tablet ini Tapi kemungkinan sih Ada beberapa bulan kemudian Nanti saya akan jual Tapi sementara Ini masih bisa buat kerjaan sih Jadi Saya masih pakai tablet ini Untuk Beberapa minggu ke depan So Jadi terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe ya guys ya Ketemu lagi di video berikutnya Yuk Terima kasih Terima kasih.